Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri Ya Allah kami minta kepadamu jauhkan kami dari azab kubur Begitu sehidu sekalian saya muliakan Jadi memang betapa kesenangan dunia ini tipis banget Susahnya tipis, senengnya tipis Makanya gak usah terlalu ngejer yang di dunia bu Semuanya tipis Yang 70 tahun aja kan tebel banget tuh 70 tahun Segitunya aja kena kuburan lupa semuanya kok gitu Itu sebabnya saya rasa guru saya Hubah Babahia Itu ibu-ibu saya sekalian Beliau itu tinggalnya di Oman Tepatnya di Solalah Sangat dicinta Bukan hanya dicintai sama orang Oman aja bu Akan tetapi dicintai bukan hanya dicintai orang warganya di Solalah Hubah Babahia itu dicintai sama ibundanya Sultan Qobus Sultan Qobus itu adalah rajanya Oman Rajanya Oman Saya tahun 2003 Saya diundang sama Hubah Babahia untuk mengisi di madras beliau Di madrasa beliau Saya waktu itu baru keluar dari tarim ya Setahun kemudian Antara 2003-2004 lah gitu Itu berarti udah 20 tahunan yang silam ya Jadi saya udah tua banget nih walaupun keliatannya masih muda Karena umur perempuan tuh gak bisa lihat dari muka Lihatnya dari Dengkul Ketahuan banget dah umur saya nih Gak bisa dilihat dari mukanya Saya tahun 2003 Itu 20 tahun yang lalu Saya udah diundang ajar Diundang ajarnya di luar negeri pula ya Saya pikir-pikir kayaknya pintaran saya dulu dah daripada sekarang Masya Allah Eh itu teman-teman saya diundang ke solalah Dan saya baru tau Ternyata orang sana itu Hampir rata-rata Kagak ada orang miskin Orang kaya semua rata-rata Sampai saya tanya gitu Disini kayaknya gak ada orang miskin ya Sekotak loh ini Terus mereka jawab kayak gini Kayaknya kalau dicari-cari ada kali Cari-cari selidik-selidiki gitu ya Orang masuk ke rumah orang-orang gitu Mungkin ada kali ustazah katanya gitu Jadi kalau misalnya Saya bilang jadi kalau zakat atau apa Di kemanain gitu Ya kita taruh lah ke negara-negara lain dia bilang Karena memang di negara kami Maksudnya di daerah mereka tuh gak ada orang Gak ada orang susah gitu Mobil di tempat mereka tuh antara BMW dan MLC Nah antara itulah gitu Memang orangnya rata-rata orang mampu semuanya gitu Itu segitunya teman-teman saya sekalian Rumahnya Hubaba Bahia Itu kayak cuman sekamer doang gitu loh Kayak sepetak doang gitu loh Tapi beliau memang membangun madrasah Membangun kayak madras ya Hubaba menyebutnya Tapi lebih kayak kalau di kita sih Lebih kayak majelis taklim gitu Memang mewah sekali teman-teman Itu AC-nya tuh keliling Dia pasang AC-nya itu Mewah banget Nah tapi Hubaba Bahia-nya gak tinggal di madras dong Tentu saja Beliau tinggal di rumahnya Rumahnya itu cuman sepetak doang Saya mau nyampe ke rumahnya gak boleh sama Hubaba Udah kita ketemu disini aja Lima di madras aja gitu Terus saya Kenapa sih Hubaba gak bolehin kita ke rumahnya gitu Akhirnya saya denger cerita Dari orang-orang disitu Dari teman-teman saya di Di Solalah gitu ya Mereka bilang kayak gini Hubaba Bahia emang gak pernah izinin siapapun Buat datang ke rumahnya Kenapa gitu saya bilang Karena rumahnya itu kecil banget Itu cuman ada Kain buat tidur Kamar mandi Amat barang-barang itu kayak piring cuman dua biji gitu Semuanya serba terbatas Emang kenapa gitu Hubaba miskin Miskin iya Tapi miskin beliau Seperti yang katanya Sayyida Aisyah Tentang kemiskinannya Nabi Besar Muhammad S.A.W. Sesungguhnya lapernya keluarga Nabi Miskinnya keluarga Nabi Adalah pilihan hidup Yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri Kalau mereka Pilih kaya Misalnya Allah pasti akan membuat mereka kaya raya Tiap punya apaan Hubaba Bahia itu sedekahin Tiap ada uang sedekahin Tiap ada uang sedekahin gitu kan Kemudian beliau bangun madrasnya itu Jadi orang kasih uang Yaudah dibuatkan Majelis talim gitu Tapi beliau sendiri tinggalnya disitu Sampai orang-orang Oman tuh kayak Gemes gitu Karena Hubaba Bahia adalah orang yang Sangat mereka hormati Sangat mereka cintai Sangat mereka sayangi Dan orang yang doanya mustajab Ulama Perempuan Begitu kan Jadinya mereka pengen banget Menghormati Hubaba Bahia Dan membangunkan Buat Hubaba Bahia rumah yang besar Mereka pun kemudian bilang Sama Hubaba Bahia Hubaba Hubaba bangun rumah dong Atau Hubaba Udah gak usah Lama-lama lagi Hubaba kita bangunin ya rumahnya Enggak Yaudah gini aja Hubaba Kita bangunin rubah Buat Hubaba Hubaba gak usah tau-tau Tapi pokoknya Kalau udah jadi Hubaba mau pindah ya Oh gak Mereka kan bingung Jadinya kan Ya ampun Hubaba Ayo dong Hubaba Gimana dong Kami kan malu Hubaba Kalau ada ulama-ulama Dari mana-mana Pengen ketemu sama Hubaba Kan kita Malu gitu Masa kita kayak gak hormat Ama ulama Kita udah punya ulama Gak digenahin gitu Sampai rumahnya sekecil Itu kan kita malu nih Hubaba Kata orang-orang nih Orang-orang disolalah sana Akhirnya lama-lama Hubaba tuh udah lama gitu Gak jawabin pertanyaan orang Kapan waktu Tanya lagi Hubaba Kita bangunin rumah ya Buat Hubaba Kata Hubaba Udah Maksudnya Hubaba Ya saya udah lagi bangun Dimana Hubaba Jalan apa Jalan apa Nomor berapa Deket apa Kata Hubaba Saya udah lagi bangun Di dalam kubur saya Kalian Saya kasih tau Kalau mau nyenengin saya Gampang Kalian gak usah Bangunin rumah saya Di dunia ini Rumah itu bentaran Saya bakalan tinggalin Kata Hubaba Saya tinggal nunggu hari aja Habis itu juga Saya tinggalin Kalian Kalau mau Bantuin saya Biarkan saya Membangun rumah Saya di surga Saya kepengen Jadi orang yang Kubur Saya terang Dengan amal Ibadah Pada Allah Ta'ala Jadi biarkan saya Sibuk Dengan akhirat Saya Jangan ganggu Ganggu saya Tuh Lagi bangun Katanya Rumah di surga Lagi bangun Katanya rumah Di kuburan Teman-teman Seikut sekalian Ini kalau Dibaratkan rumah Kita Kuburan itu Adalah rumah kita Coba pikirin nih Kira-kira Kamu ini Termasuknya Yang lagi Kayak gimana Sekarang Udah lagi Ngebangun Udah 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 beli tanah Apa Udah mulain Ngecor Atau bahkan Belum punya Apa-apa Teman-teman Karena selama ini Sibuknya Sama urusan-urusan Dunia Yang Ya Beberapa lama Lagi juga Bakalan kita Tinggalin Mudah-mudahan Allah selamatkan Kita semua Mudah-mudahan Allah jadikan Kuburan kita Rawbah Min riadil jannah Mudah-mudahan Allah bahagiakan Kita dalam Alam kubur Kita nanti Insyaallah Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Alam kubur